Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya ya Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk Yodia Gemini Dan sebelum saya mulai bacaan saya, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate Itu tergantung energi kamu masing-masing Dan karena ini adalah general umum energi semua orang Dan jika menurut kamu, jika bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu Berarti ini bukan energi kamu Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi ya Oke, langsung saya mulai general reading untuk Yodia Gemini Energi di bulan Desember 2021 Satu Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Ada kartu Nine of cup Di mana kartu ini adalah kartu yang bermakna positif bagi saya Karena apa? Karena di mana kerja keras itu akan membuahkan hasil Selagi apapun yang kita dapatkan saat ini Entah itu kegagalan Entah itu tidak sesuai dengan harapan kamu Tidak sesuai dengan apa yang memang kamu harapkan yang kamu dapatkan Tetapi kamu tetap bersemangat Tetap Intropeksi diri Mencari celah Mencari kesalahan Sehingga Kenapa kamu bisa mendapatkan sebuah kegagalan itu Nah, jika kamu sudah menemukan alasan Kesalahan kamu Kenapa kamu bisa mendapatkan suatu kegagalan Nah, disitulah Untuk kedepannya Kamu akan Pasti mendapatkan sebuah keberhasilan Selagi kamu mau belajar dari kegagalan kamu Karena Need of Cove adalah kerja keras yang akan membuahkan hasil Nah, jadi kamu akan mendapatkan hasil atas kerja keras kamu selama ini Kemini Dan untuk selanjutnya Stretch Dimana apapun Bagaimanapun keadaannya Kamu itu pasti bisa Pasti bisa menyelesaikannya Kamu pasti bisa mengendalikan keadaan yang mungkin Keadaan itu menurut kamu Membuat kamu Tersudut Membuat kamu lelah Kamu merasa capek dalam menghadapi semuanya Tetapi Kamu itu bisa Bisa menghadapi semuanya Kamu bisa menyelesaikan Hal-hal tantangan yang dihadapkan kepada kamu Kamu itu pasti bisa melewati semuanya Karena kamu adalah sosok seseorang yang tangguh Sebenarnya Ya Selagi kamu yakin Selagi kamu percaya diri Nah, disitulah kamu akan bisa dan mampu menyelesaikan semuanya Meskipun Apa yang dihadapkan kepada kamu adalah suatu hal yang berat Ataupun sulit Ya Art of pentagram Dimana Kartu ini adalah menandakan Nah, sesungguhnya Kamu itu bisa Meraih kesuksesan di dalam sebuah pekerjaan Ataupun di dalam usaha yang kamu jalani Nah Selagi Kamu itu bisa Belajar Belajar dari Kegagalan kamu Belajar dari Atas apa yang sudah kamu dapatkan hari ini Nah, disitulah Ya, jika kamu bisa belajar Atas apa yang sudah kamu lalui Disitulah kamu akan bisa Menjadi sosok seseorang yang lebih baik Dan lebih maju untuk kedepannya Karena disini Nin of cup Dan eight of pentagram Jika dipasangkan Adalah sebuah kartu yang berpangna positif Keuangan kamu Ini akan ada sebuah peningkatan Di dalam sebuah keuangan Pekerjaan, bisnis, karir kamu akan meningkat Nah, selagi kamu Mau tetap berusaha Dan kamu pantang menyerah Meskipun hari ini, saat ini Apa yang kamu dapatkan Tidak belum sesuai dengan harapan kamu Tetapi Untuk kedepannya Kamu itu pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik Dari saat ini Dan untuk kartu selanjutnya Nah Two of cup Dan three of ones Dimana Adanya sebuah pertemuan Ataupun Adanya sebuah Kesepakatan Yang akan kamu Lakukan Bisa jadi Jika ini adalah energi Di dalam suatu Pekerjaan Di dalam suatu bisnis Ataupun karir Nah, ini akan ada sebuah tawaran Ada Akan ada sebuah tawaran Yang akan datang kepada kamu Tawaran ini adalah sebuah tawaran Yang sangat menguntungkan Kalau menurut saya Dari kartu yang saya rasakan ini Ini adalah sebuah tawaran Yang sangat menguntungkan untuk kamu Mungkin Hasil Ataupun gaji Gaji dari tawaran ini Melebihi gaji Di dalam pekerjaan kamu Saat ini Ini Nah Ini adanya sebuah kesepakatan Adanya sebuah tawaran Yang akan datang kepada kamu Gemini Ya Ini bisa jadi inilah Yang akan meningkatkan Usaha kamu Meningkatkan Karir kamu Nah, ini Kesepakatan ini Dan Jika ini adalah energi Di dalam suatu Hubungan asmara Berarti Dari beberapa gemini Kamu akan menjalin Sebuah hubungan Nah Untuk gemini Yang mungkin kamu lagi single Ya Single Kamu akan Pertemu dengan seseorang Kamu akan dekat dengan seseorang Ya Ataupun seseorang ini Akan mendekat kepada kamu Dan Hati kamu merasa nyaman Dengan dia Dia pun merasa nyaman dengan kamu Dan akhirnya Kamu dengan dia Menjalin suatu hubungan Nah Ya Kamu akan mendapatkan Sebuah pasangan Ataupun Untuk kamu gemini Yang mungkin saat ini Kamu yang lagi berhubungan Pacaran Nah Kamu untuk ke depannya Akan melanjutkan Ke jenjang yang lebih serius Seperti tunangan Untuk kamu yang berpasangan Kamu akan melanjutkan Ke jenjang yang lebih serius Seperti tunangan Ya Dan karena ini adalah Sebuah ikatan Ikatan Tawaran Nah Bisa di Ataupun justru Pasangan kamu lah Yang akan menawarimu Untuk melanjut ke jenjang Yang lebih serius Jika ini di dalam Suatu hubungan asmara Ya Tetapi jika ini adalah Suatu energi Di dalam suatu pekerjaan Ataupun karir Nah ini adalah Suatu hal yang positif Untuk kamu Tawaran Tawaran yang sangat Menguntungkan Yang sangat positif Untuk kamu Nah Tree of pentagram Dimana Kartu ini adalah Berlambangkan Sebuah kartu Yang berpengenang positif Dari beberapa Gemini Ya Jalani Kerjakan Sesuatu hal Yang memang itu Adalah fashion kamu Memang itu Adalah keahlian kamu Nah Ya Lakukan Kerjakan Sesuatu Kerjakan Sesuatu Lakukan Sesuatu Yang sesuai Dengan Kemampuan kamu Yang sesuai Dengan Fashion kamu Nah Disitulah Kamu akan mendapatkan Sebuah hasil Atas kerja keras kamu Dan kerja keras kamu Ini akan Membuahkan hasil Selagi kamu Mengerjakan sesuatu Melakukan sesuatu Secara Sesuai Dengan fashion kamu Sesuai dengan Kemampuan kamu Dan Jika kamu Melakukan Sesuatu Mengerjakan sesuatu Dengan fashion kamu Memang dengan keahlian kamu Nah, kamu pastinya melakukan sesuatu Mengerjakan sesuatu itu dengan nyaman Dengan enjoy Nah, disitulah Jika kamu melakukan sesuatu dengan enjoy Dengan nyaman Mengerjakan sesuatu dengan enjoy Dengan nyaman Maka Hasilnya itu akan positif Dan kamu akan membuah Kerja keras kamu akan membuahkan hasil Ya Dan Untuk beberapa gemini Yang mungkin Kamu menekuni di bidang usaha perdagangan Nah, di bidang perdagangan ini Ada suatu peningkatan Peningkatan di dalam keuangan Peningkatan di dalam Hasil pendapatan Yang kamu dapatkan Ini ada peningkatan Ya Yang melebihi Yang melebihi Apa yang sudah kamu dapatkan sebelumnya Ya Adanya sebuah peningkatan Di dalam suatu pekerjaan kamu Adanya sebuah peningkatan Di suatu Hasil pendapatan kamu Ya Sick of Christ Dimana Mungkin dari beberapa Gemini ya Kamu Mengalami suatu hal Disudutkan dalam suatu masalah Yang mungkin Itu adalah suatu masalah Yang membuat kamu lelah Membuat kamu capek Dalam menghadapinya Nah, sehingga dari beberapa gemini Justru kamu memilih untuk pergi Pergi Apa ya Bukan Kamu ini menghindar Bukan karena kamu takut Bukan karena kamu Memang kamu takut Bukan Kamu menghindar dari suatu masalah Karena kamu ini memang Ingin mencari sebuah ketenangan Kamu sudah merasa lelah Kamu sudah merasa capek Dalam menghadapinya Maka disitulah Kamu mencari sebuah ketenangan Pergi Menghindari masalah tersebut Ini yang saya rasakan Ini yang saya rasakan Karena Kamu melakukan suatu perjalanan Tetapi Kamu Membawa suatu beban Pikiran yang kacau Hati yang kacau Nah, ini yang saya rasakan Karena Ini sangat memang Dibutuhkan adalah Sebuah ketenangan Ketenangan hati dan pikiran Siapa tahu Memang kamu menemukan jalan keluar Ataupun solusi Di saat kamu mencari Sebuah ketenangan tersebut Untuk menyelesaikan masalah kamu Ya Nah, disini ada kartu Five of Pentagram Dimana Ini adalah sebuah kartu Kartu yang bisa dibilang Adanya peningkatan Di dalam suatu keuangan Nah, tetapi Apa ya Ada beberapa orang Yang orang ini sirik Dia tidak suka melihat kamu berhasil Dia tidak suka melihat kamu sukses Nah, makanya Dia berbuat sesuatu Untuk menjatuhkanmu Jadi, kamu harus berhati-hati Dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu Bisa orang yang ada di lingkup kerja kamu Ya Dia ini berusaha untuk menjatuhkan kamu Karena dia memang Tidak suka melihat keberhasilan kamu Tidak suka melihat kamu sukses Tidak suka melihat kamu bahagia Tidak suka melihat kamu berhasil Atas pencapaian kamu Dia ini iri Dia iri melihat kamu berhasil Makanya Dia berusaha untuk menjatuhkanmu Ya Kamu tetap pas pada dan berhati-hati Dan Selalu jagalah perkataan Tingkah laku Akan tidak menyinggung orang lain Dan Apa ya Orang-orang yang tidak suka kepada kamu Tidak semakin Berbuat sesuatu hal Yang memang Melebihi Apa ya Melebihi Apa yang dia akan dia lakukan kepada kamu Oke Semoga video ini bisa bermanfaat Dan berguna untuk kamu Jangan lupa tersenyum untuk hari ini Dan selalulah bijak dalam menerima setiap informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati